Intro Pengacara Rizky Bilar sebut Lesti Kejora masih video call dengan suami setelah lapor polisi soal KDRT Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pengacara Rizky Bilar, ADR Filmanurung, buka suara soal laporan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang diajukan Lesti Kejora dan kuasa hukum ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 28 September lalu Menurutnya hingga saat ini komunikasi pasangan selebritas ini masih baik Ini disampaikan bintang sinetron Cinta Karena Cinta Kepada pengacara tak lama setelah kabar Rizky Bilar ke DRT merebak di berbagai media Kalau saya lihat mereka baik-baik saja mereka video call Kata ADR Filmanurung Kami lansir dari video klarifikasi di kanal Yuhu Top KH Infotainment Ditanya soal apa yang dibahas Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat berkomunikasi lewat panggilan video ADR Filmanurung mengaku tak tahu Yang jelas kabar Lesti dan Bilar putus komunikasi tidaklah benar Lesti dan Bilar masih video call-an saya nggak sampai ke situ Yang jelas saya tanya Rizky Bilar bilang Ya saya masih bicara kok bang ADR Filmanurung menjelaskan Saya nggak mau mendalam apa yang mereka bicarakan itu kan mereka yang tahu Yang jelas mereka sampai saat ini belum putus komunikasi Beritahunya kepada para jurnalis Dalam kesempatan itu pengacara Rizky Bilar menyayangkan masyarakat yang gegabah menghakimi kliennya Akibatnya Rizky Bilar sekeluarga syok berat alias kena mental Akibat serangan netizen seperti itu sebenarnya yang kena mental itu bukan Lesti Ani tapi Rizky Bilar Karena hampir tidak benar nggak ada itu masyarakat terlalu cepat gegabah Ujar ADR Fil ADR Filmanurung yakin tudingan Rizky Bilar membanting istri tidaklah benar Namun ia tak menampik kabar terjadi perkelahian di antara keduanya Diberitakan sebelumnya kebitumah Spolda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan Menyebut hasil visum Lesti Kejora sudah keluar Ada banyak luka di leher berdasar hasil visumnya ada beberapa poin Itu kan saya sebutkan salah satu banyak luka memar jadi ini semua luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan ya terangnya kepada awak media Siapa Isasega yang ikut akan bicara soal kasus KDRT yang di alam Setelah kasus KDRT yang di alami Lesti kecara mencuat ke publik sejumlah orang tiba-tiba muncul ikut angkat bicara Salah satunya adalah Adrena Isasega Sosok yang disebut-sebut pernah akran dengan Rizky Bilar Isasega diketahui merupakan seorang transgender Ia pengabar kasus dengan Nikita Mirzani atas dugaan kasus penganiayaan hingga penjemaran nama baik pada masa Ember 2020 lalu Isasega juga merupakan mantan manajer ini Cinta Luna Diakuinya ia dulu berteman dengan Rizky Bilar Issa juga membagikan foto kebersamaan dengan Bilar dengan timnya di masa lalu Meski dulu berteman namun diakuin Issa ia dan Bilar kini tak begitu dekat Kalau sekarang banyak baik tidak dekat seperti dulu Terang Isasega Meski tak lagi akrab namun Issa juga mengubah bahwa Bilar memang sosok yang temperamental Bener kata dia itu memang temperament ya seperti yang ada di kostium-kostium Youtube Instagram, TikTok itu memang dia temperament kata Issa Kalau dia merasa memahami memang pengimpin Tantular semua Tapi kan itu dulu, jelasnya Isasega juga sempat membuat seruan pernyataan terbuka terdapat kondisi penyayaran Ia berharap seruan KPI tidak hanya diberlakukan saat kasus KDRT listrik jarang menjadi perbincangan hangat Dalam pernyataan terbukanya tersebut Isasega juga meminta KPI tidak hanya melarang pelaku KDRT tampil di televisi Namun para artis yang telah melakukan kejahatan lainnya juga harus diperlakukan dengan hal yang sama Kalau Mami bilang jangan cuma Rizky Bilar aja Itu artis yang mantan kecantung narkoba Mantan keledar narkoba yang sudah bebas Jangan dimasukkan lagi ke acara TV Ujar Isasega dalam akun Instagramnya Menurut Isasega artis yang masih tampil di televisi setelah melakukan tindak kejahatan seperti pencantung narkoba Juga bisa berdampak negatif bagi masyarakat Artis yang mantan pencantung narkoba juga tidak pantas ada di televisi Karena apa kalau mereka masuk TV Indonesia bisa menjadi contoh Ah yaudahlah gue tetangkep tapi masih laris kok di TV sendirinya Isasega juga meminta KPI jangan kebang pilih Siapapun artisnya jika memang melakukan kejahatan maka wajib juga diwarang tampil di TV dan juga radio Sudah terbuka buat KPI Pusat Mami sebagai masyarakat juga ingin memberi masukan agar jangan kebang pilih Jangan hanya artis yang melakukan ke DRT yang dibengar tetapi juga artis mantan kecantung narkoba dan artis residivis Tutup Isasega Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata- Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton